Iren, dari... Seperti apa itu contohnya? Dulu sambel. Berarti yang sudah basi ya? Dulu sempat juga bawang maniak. Bawang, kalau bawang kenapa? Jadi sempat panik. Kalau kita make-in baru semua, kena panas. Di kumulnya jadi... Masih belum mahal. Jadi emang lagi carilah formula-nya. Formula? Sudah mau miskin, sebenarnya. Oke, kalau gitu sekarang ke Mas Gesen. Nah, tadi kan Mas Gesen salah satu produk yang ada juga di Bandros ya? Ya. Terus, gimana sih performanya selama ini kalau tergabung dengan Bandros? Atau terbantu nggak dengan adanya pasukan reseller dan dropshipper? Sebenarnya kita belum officially masuk ke Bandros. Saya juga nggak tahu kenapa tim saya kayaknya melukai tangan terus ya. Saya udah minta mungkin 4 bulan-5 bulan lalu. Cuma ternyata belum masuk. Cuma kalau kita sih melihatnya akan sangat bermanfaat Mas Gesen. Karena ibaratnya kita nih sebagai produsen nggak perlu mikirin lagi cara ngerekut reseller gitu kan. Masuk ke Bandros udah otomatis punya 6.000 reseller. Ya anggapnya nggak semua gitu ya. Anggapnya cuma 10%. 600 reseller gitu kan. Itu udah. Udah kebayangnya wah ini akan sangat bermanfaat. Dan kita punya reseller nih. Ada beberapa pola yang kita temukan. Mana saja reseller yang langgang jualannya mana yang cuma sebentar. Jadi polanya adalah reseller yang bertahan panjang ya usianya lama itu reseller yang punya lebih dari 1 varian. Atau mereka reseller yang jualan banyak produk. Multi produk. Multi produk. Jadi kalau cuma jualan Zanana biasanya mereka tuh mentok. Tapi reseller-reseller kita yang jualan berbagai macam produk itu mereka langgang bisa bertahun-tahun jualan. Nah kita pikir kalau misalnya si Zanana ini bisa menambah variannya Bandros. Seharusnya bisa menambah varian-varian yang diberikan oleh reseller Bandros gitu loh. Sehingga mudah-mudahan nanti reseller Bandros semakin luas lagi marketnya gitu. Itu yang terlihat sih. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya silahkan mas. Sebelum kita diskusi dengan ini. Ini nggak ada mikrofon lagi beneran ya? Ada lagi. Ini aja mas. Ini aja mas. Ini beneran ya mas. Ini beneran ya mas. Warnanya yang soal tadi period kotak ya sama Bandros. Itu kan solusinya kan kalau dikirim gua kan kanan syairan. Gak bisa dikeluar menggunakan ekspedisi. Itu period dengan saya punya juga untuk penguara. Jadi kan tadi dibuat diri bubuk. Nah itu fasilitas untuk buat bubuk itu. Apakah dari Bandros itu memberikan informasi bagaimana cara membuatnya. Terus atau sekedar mempertemukan investasi alatnya untuk membuat dari syairan untuk keluar dari bubuk. Seperti itu. Makasih produknya apa mas? Susu almond. Susu almond. Susu almond. Susu almond. Susu almond. Susu sapi ya? Enggak. Dari kacang almond. Kacang almond. Namanya susu almond. Banyak kacang itu susu sapi varian almond gitu. Bisa kayak susu kedelai. Kalau susu kedelai kan bahannya dari kedelai. Kalau ini susu almond. Kacangnya dari kacang almond. Berarti masuk akal gitu ya? Sini mas. Sini mas. Sini mas. Kalau Bandros selama ini belum sejauh itu sih mas. Kita cuma ngasih saja. Gimana sih produknya biar tahan lama? Silahkan bisa coba cari kenalan lah. Ke bagian pangan. Biasa kita bukain sec lah. Tapi kalau misalnya. Lalu karena kita emang fokusnya orang digital. Biasanya digital. Jadi untuk ke. Reset itu belum sih mas. Jadi lebih sharing aja. Sharing aja. Oh gimana biar bisa. Tapi ada ini. Koneksi. Ke misalnya bagian pangan atau apa gitu. Ada? Untuk ini belum. Oh belum. Karena pulih lama baru dua mbak. Masih belajar lagi nanya juga. Masih belajar. Tapi kalau sudah di fashion sudah oke ya? Fashion aja. Banyak jelas. Sudah jelas mas? Ya. Silahkan. Ya. Jadi mbak saya belajar sih ya. Bagi saya. Mau tanya ini. Untuk masuk ke Bandros itu berarti. Kita punya produk. Taruh ke Bandros. Bandros akan. Lepar dari seller. Betul. Kalau produknya udah punya top online itu. Udah bisa. Gak ada masalah. Tetap aja. Tapi stoknya. Harus di stok di Bandros. Oh barangnya kita harus di stok di Bandros. Tapi walaupun mas udah punya toko online. Walaupun di stok di Bandros. Jadi Bandros punya. Atau itu vendor juga. Jadi mas bisa nanti. Oh tolongin nih Bandros kirimin dong gitu. Jadi ada platformnya. Tinggal mas input. Input kemana. Nanti cuma di biaya options aja. Jadi untuk banking gratis. Oke. Jadi untuk banking gratis. Tapi harus di stok di Bandros. Yang di kota Bandung. Untuk sementara. Terus. Pertanyaan. Ada sambil gak gak kirim. Bawa rusak gitu ya. Itu kalau udah pembelinya udah. Ada pasaran kayak gitu tuh. Gimana cara handle komplainnya? Handle komplain biasa. Kalau selama ini Bandros. Kita 100% rentur sih. Kita terima. Dan ongkir kita ganti. Jadi ya biarlah lebih dikit. Untuk jaga transfer. Jadi. Oh kalau produknya gak sampai dengan baik. Ya amanah kita berarti gak beres ya. Oke. Berarti emang kalau jam kita full responsibility 100% akan ganti ongkir. Terus barang retur ke pemilik produk berarti ya. Returnya ke kita. Ke Bandros. Oh iya bukan ke pemilik produk. Bukan. Yang pemilik produk gak gak. Nanti paling ya pemilik produk ada kunjungan ke Bandros. Misalnya udah expired kan. Ganti produk lagi. Sambil yang returnya masih retur kemarin. Kalau retur berarti digubarkan ke pemilik produk. Bukan dimusi ganti barang yang baru ya. Betul. Cuman Bandros langgunya di ongkir. Betul. Ada lagi. Ini saya mau apa namanya tanya. Berarti Bandros itu kayak marketplace gitu ya. Kisah itu marketplace B2B. Tapi bedanya gak semua vendor bisa masuk. Jadi emang harus kita kurasi dulu dan stoknya harus digunakan juga. Terus saya mau tanya. Ini kok kita kirimnya ke nama ya. Namanya CEO nya ya. Kenapa Bandros belum jadi PPR atau SIPI gitu. Jadi ini banknya BCA. Kirim ke Muhammad Iqbal gitu. Apa itu bisa menjamin itu seperti itu gitu. Karena kan kalau kita marketplace kan harus yang bener-bener ya. Kalau misalnya ada yang komplain atau segala macam. Itu sebagainya. Ya. Itu emang lagi proses juga lah Pak. Itu disana emang kita virtual waktu lagi diurus semua lah. Tapi kalau kita udah berbentuk CP sih Pak. Namanya CP Kabinet Informatika. Jadi emang kita awalnya berdiri itu software house. Baru kita buat sebuah produk. Karena kelihatan pelongong yang ada di Bandung. Terus kita kerjasama sama Lekra Nasda ceritanya. Jadi Lekra Nasda ini punya mengayomi produk-produk lokal. Tapi mereka bingung gimana gue online. Waktu itu kita masih jadi mahasiswa Unicom. Mahasiswa Unicom. Baru penelitian disitu. Wah ini ada hubung. Terakhir muncul lembar dari sini. Karena mulai disitu. Alhamdulillah 4 tahun ini berkembang. Dan untuk legalitas. Kita udah punya CP Kabinet Informatika. Tapi untuk transfer lagi prosesin. Nah. Jadi itu. Terimakasih masing-masing. Tapi bikin lagu juga kita ya. Kok? Tapi kita udah menaftar di idea sih. Asosiasi. Jadi udah. Bisa itu. Perlahan-lahan lah. Untuk meningkatkan perasaan. Tapi kan sebagai. Yang punya produk ya. Kebetulan produk saya kulit ya. Betul-betul. Itu juga. Saya juga pilih-pilih di rumah marketplace. Itu. Siap-siap aja sih. Oke makasih. Siap. Tadi kulit apa? Kalau boleh tau? Ketas gitu? Nah. Kayak gini. Saya masukin ke kelapa. Oh. Nah. Nah. Besok sama Pak Adik. Besok ikut. Kelasnya Pak Adik ya. Eh. Boleh-boleh. Silahkan. Ibu yang pakai hijab nih. Rame rame. Yang hijab ini. Sekarang. Assalamualaikum. Saya mau nanya. Eh. Tadi kan. Listing di Bargros. Itu ada. Carat dan. Lawnya ya. Gimana untuk delikatasi. Terus. Ini ada dua. Berarti. Listing untuk. Dan satu. Untuk. Jadi vendor. Vendor. Itu aja sih. Saya mau tanya. Terus. Kalau yang tadi bilang stop. Itu. Dibeli dulu. Atau gimana. Jadi. Jadi. Tadi ada dua. Yang pertama. Misalnya. Jadi mereka tinggal daftati platform kita. Tapi ada biaya untuk jadi member. Karena kita sediain juga pelatihan. Bagaimana mereka yang menjual nih. Dan untuk yang kedua. Itu mau li. Empat bulan. Enggak. Pertahun. Oh. Pertahun. Dan yang kedua itu Vendor. Sementara ini Vendor. Emang baru kita open beberapa juga. Karena kapasitas kita juga ya. Nah. Jadi kita. Dan untuk Vendor. Emang ini biasanya. Lebih. Kita ngobrol ke kantor sih. Apa aja sih. Persiapannya. Agar ngomongnya lebih detail. Baru tadi. Apalagi pak penanyaan. Ya. Itu syarat sama persyarat. Syaratnya. Kalau syaratnya. Nanti bisa di email. Agak banyak. Dan untuk pembayaran. Kita kongsinya sih mbak. Kenapa kongsinya sih. Walaupun stopnya digital. Mbak. Tetap bisa ngambil barang digital. Walang kita bantu bikinnya gratis. Nah. Jadi walaupun stop jam tanya pak. Punya toko online juga nih kan. Nah. Oh bagus kalau kirimin nom. Atas nama toko saya. Jadi bagus yang kirimin juga. Tanpa biaya. Cukup nanti bayar ongkirnya aja. Gitu mbak. Mungkin. Yang akan bertanya tentang teknis ya. Seperti itu kan ya. Apa syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Nanti bisa tanya lebih detail ke. Stamnya Bandres kan ada ya. Di area kameran. Mbak. Jadi itu kan hal-hal teknis. Di sini kita ingin bahas lebih. Lebih besar gitu loh. Maksudnya ya. Lebih intinya gitu. Kalau buat mas Gazan. Mas Gazan. Tumpah. Tumpah. Tumpah belum ya. Belum masuk ya. Tapi selama ini. Sudah. Ada ini gak. Transaksi online gak. Selama ini kan. Offline ya. Lebih banyak ke. Transmart. Jadi berapa terus selama ini? 60. 60 Transmart. Jadi Zananta itu sudah ada di. 60 Transmart di Indonesia. Baru kali ini akan masuk ke. Online. Sebenarnya ke Bali, jadi dulu kita online semuanya. Dulu kita online, bahkan awal-awal itu sama kita pakai reseller. Outdoor semua kita enggak, jadi kebanyakan kita reseller. Jadi dulu itu pertama kali mulai, tahun 2013-2014, itu 100% reseller. Dan reseller jualinnya ada yang ke teman-teman kampusnya, ada yang ke teman-teman kantornya. Sebagian mereka jual online di marketplace. Nah, kemudian dari tahun ke tahun, kami melihat ada permintaan di konsumen. Aduh aku tuh pengen bisa nana, tapi enggak menunggu besok. Aduh gimana ya, mereka mau meal. Kalau misalnya makanan, biasanya kalau baru muncul, baru bumi, orang rela menteri, berjam-jam, rela nunggu, berminggu-minggu. Karena penasaran, ah ini lagi bumi nih. Misalnya punya artis, misalnya gitu kan, ngantri berjam-jam, enggak apa-apa. PO berbulan-bulan, enggak apa-apa. Tapi kalau mereka udah coba, mereka udah suka, mau beli lagi harus ngantri lagi. Ada di titik tertentu, mereka udah mau ngantri lagi. Nah, Zangana merasakan itu. Mereka kesulitan mau makan Zangana, tapi harus nunggu JNA datang dua hari kemudian, satu hari kemudian. Mereka komplain gimana caranya biar bisa dapat Zangana di hari yang sama. Nah, akhirnya kita pikirkan mekanisme-nya. Selain reseller, akhirnya kita merampah ke dunia offline. Jadi pertama aja kita online untuk membuat si Zangana ini cepat dikenal dulu. Setelah produknya cukup dikenal, kita mengejar toko-toko retail supaya kemudahan konsumen untuk ke depan. Untuk merantakan. Karena mereka cari susah, mobil lagi susah. Iya. Lalu ini kan problemnya tuh biasanya ya, kalau di reseller itu. Resellernya banyak gitu kan. Terus repeat ordernya seolah-olah banyak. Tapi ternyata kita kan nggak ngerti nih. Ini repeat ordernya ini dari reseller, atau beneran end user gitu. Nah itu dari Zangana dulu nih, dari Zangana dulu gimana antisipasinya saat itu. Oh iya iya. Jadi jebakan nih temen-temen. Jadi jebakan, jebakan produk saya repeat ordernya tinggi gitu kan. Jebakan kalau kita terlalu cepat pakai reseller. Misalnya kita lagi develop produk nih, khususnya makanan ya. Terus kita terlalu cepat buka reseller, luang reseller. Terus kita belum tahu produk kita itu bagus atau nggak, atau kangen atau nggak gitu ya. Kita terlalu cepat buka reseller, akhirnya nanti kita pedein duluan nih. Misalnya, wah alhamdulillah produk saya ini repeat ordernya kenceng. Nah siapa yang repeat order nih? Konsumen atau reseller? Kalau yang repeat order punya reseller, bisa jadi reseller ini jadi jualan. Nah saya punya temen produknya makanan, launching sebulan dua bulan pertama, omsetnya 100 juta. Kok bisa? Iya dia open agen, open distributor di berbagai macam kota. Bulan kelima, bulan ke enam, dia udah beli kesini. Kalau tahu, pejualannya turun. Karena resellernya udah bingung cari korban di mana lagi. Sudah kehabisan korban gitu kan. Nah antisipasinya adalah, waktu itu, sebelum kita buka reseller, kita pastikan dulu memang produknya hangin misalnya gitu. Caranya jangan dulu repeat reseller. Jual langsung ke konsumen. Misalnya, dulu saya rumahnya di Koko Penai, ada orang baik bukan? Ya anggap kan, saya dulu rumahnya di Koko Penai gitu ya. Terus ada, saya bikin promosi, dulu jaman Nabi Peri Messenger nih. Jual krim pisang coklat, harga Rp 10.000, gerasok koskirin di daerah Bandung dan sekitarnya tidak ada minimum order. Akhirnya, ada yang beli satu di Ujuburu, ada yang beli satu di Cikwitra. Wah, saya bilang, gak apa-apa deh, yang penting bensinya nutup gitu kan. Akhirnya saya anterin. Jadi saya langsung anterin ke tangan konsumen. Ini gak harus kita yang irim. Langsung sih, bisa melalui Korea. Cuma intinya jangan pake middleman, riserat. Untuk mengukur seberapa bagus produk kita. Nah dari situ dapet feedback. Zan, kok pahit ya? Saya tambahin susu. Zan, kok bubuknya sedikit, saya banyak gil. Zan, kok kok panisan? Saya perangin gulanya. Jadi saya dapet feedback langsung. Kalau dari riserat, kita gak dapat feedback gitu. Nah, setelah pede sama produk kita, baru kita open the salary. Itu berapa lama waktu itu prosesnya? Sekitar tiga bulan, empat bulanan. Dua bulan ya? Eh, dua bulan, tiga bulanan. Baru open the salary. Baru open the salary. Saat produknya sudah siap diserang. Sebetulnya. Jadi, nanti salah satunya mas Gazan akan sharing ya. Bagaimana formulanya sebetulnya. Beliau itu membuka dari modal berapa? Satu juta lima puluh ribu. Satu juta lima puluh dan sekarang jadi berapa? Tears gitu ya. Sampai akhirnya Zanana itu melecet viral dan repeat ordernya continue. Itu yang penting ya. Jadi, dari pertama produknya harus kalau beliau bilang itu ngangenin gitu ya. Nanti akan dibahas juga apa sih sebetulnya produknya. Ngangenin itu seperti apa. Step-stepnya sampai akhirnya kapan kita perlu reseller atau dropshipper. Karena kalau misalnya produknya belum oke, mau 6.000 reseller pun dropshipper juga gak akan bisa laku. Ada gak yang seperti itu? Masalah yang dihadapi Bandros. Dari usernya. Misalnya, mas aku udah listing di Bandros nih. Resellernya katanya listellernya 6.000 gitu ya. Fashion lah katakan. Kalau makanan mungkin enggak. Tapi kok juga gak laku-laku gitu ya. Ini kenapa nih? Ada gak yang seperti itu komplain? Ada. Jadi, yang formulanya menit tadi. Iya. Di Bandros ini yang kembali bersifat emang lagi kita bangun. Jadi, vendor itu tau. Angkanya produknya dari orang-orang itu lagi. Oh, jadi mereka bisa dapet database dari end user juga? Betul. Dari si Bandros ya? Betul. Yang membeli ini terus. Oh, alhamdulillah ya. Ini belum. Tapi diperkat gitu lah. Formula kemarin. Oh, sebetulnya belum? Belum. Baru setelah ini? Setelah kemarin TFM itu? Iya. Sekarang di... Betul juga. Betul juga gak tau nih. Produk repeat order. Betul jangka reseller dari perubahan. Iya. Atau betul-betul wah. Lalu semuanya mau koleksi lagi gitu. Iya. Nanti yang disalahin Bandrosnya. Betul. Itu gak laku-laku. Tapi udah terjamin laku gitu. Padahal ternyata produknya mungkin belum oke gitu ya. Belum anginin gitu kan. Walaupun resellernya 6 ribu gitu kan. Nah. Berarti sudah ada ya database-nya. Berarti mereka bisa ngukur. Oke. Terus sebetulnya ada yang menggelitik nih. Kan Bandros sendiri berarti tau kan ininya database seluruh pengunjung atau end user-nya selama ini? Enggak. Jadi... Gak tau. Kan dropshipper kita input data. Mereka kirim barang kemana. Iya. Nah. Itu kan data user semua. Iya. Jadi dari situ kita mumpulin. Kita ketahuan. Oh dia berapa ada order. Alamatnya sama. Nomor teleponnya siapa. Tapi dari segi behavior maksudnya karakteristik customer-nya gak ada ya. Belum ibu. Oh gitu. Karena masih reseller sama dropshipper langsung sih. Masih reseller. Terus gak ada. Nanti gak ada ini. Usulan apa. Maksudnya tuh. Calon kategori produk yang akan melengkapi selain fashion dan makanan. Kosmetik mungkin. Kosmetik ada sih satu. Tapi belum terlalu. Masih calon. Karena mereka pun belum itu tadi. Belum promosi juga. Belum rending. Belum puji produk mereka. Tapi coba masukin di Bandros. Slow sih. Tapi jalan. Oke. Jadi intinya kan. Target marketnya sama. Bisa dimasukin kategori barang perbedaan. Betul. Oke. Terus. Kalau mas Desa lagi. Mas Desa. Selama ini nih. Kalau misalnya mau online kan. Itu produknya kan kritik ya. Ada hancur-hancurnya gitu gak. Atau. Ada. Potensi rusak gitu. Atau gimana. Ya awal-awal. Ya awal-awal. Itu kita kan gak tau. Cara pengennya. Menurut gimana. Hancur. Sebenernya setiap bisnis itu kan. Punya keunikan masing-masing ya. Punya tantangan masing-masing lah. Kalau kita. Makanan. Menurut fashion ya. Enak ya fashion. Orang fashion. Enak ya makanan ya. Jadi. Padahal kita juga. Punya problem-nya masing-masing gitu loh. Nah. Kalau kita. Mikirnya gini. Nanti. Apapun masalahnya. Temen-temen harus yakin. Solusinya pasti ada. Karena gini. Disana saya. Pertama kali mulai nih. Di bulan kedua. Bulan ketiga. Ngirim. Zangana. Ke Bogon. Hancur. Terus saya mikir. Gimana ya. Kok. Kripi-kripi klien. Dikirim ke seluruh Indonesia. Nah hancur. Oh berarti saya ada sesuatu yang. Sudah saya belum tau. Nah harus saya cari tau. Kita harus punya keyakinan itu dulu. Nah akhirnya. Oh. Pakai kartu. Gitu kan. Oh dipakainya begini. Gak boleh ada. Gak boleh ada. Apa ruang kosong. Jadi harus padan. Oh. Terus dikasih tulisan. Kepada mbak-mbak. Atau mas-mas. Tolong ini dijaga. Karena ini. Apa isinya keripik. Yang mudah ragu. Melayangi hati. Yang gampang terluka. Saya kasih tau gitu. Jadi kuningnya biar baca. Ini orang-orang punya gitu ya. Itu ini ya. Impact ya. Iya itu tuas. Itu tuasnya. Setidaknya buat viral. Cukup viral. Tidak dikasih foto Susana itu tidak? Tidak. 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 ya bubur online, wah dikirim udah ngancar ya dihancur. Nah terus solusinya gimana? Memang tidak bisa disamakan seperti keripik. Jadi kita harus padukan antara online sama offline. Contohnya gini, paling se-online-online dia bubur, paling masih di kota yang sama, di tiket pake GoFood gitu. Nah tapi jangan salah GoFood pun kalau produknya gak siap bisa juga hancur. makanya kita harus riset bagaimana caranya bubur kita ini walaupun di GoFood team masih tetep hangat, masih tetep enak dipandang nah itu paling sharing-sharing itu sama praktisi-partisi yang udah duluan hadir di GoFood gitu loh bisa sharing gimana caranya packagingnya biar gak tumpah-tumpah nah tapi jangan mentang-mentang produk kita basah dan cuma bisa dikirim di Bandung doang atau di Jakarta doang terus kita berpikir berarti produk saya offline enggak, kalau market kita itu adalah netizen, kalau market kita terutama anak-anak muda atau siapapun yang pengguna internet berarti kita boleh mengiklankan atau mempromosikan produk kita secara online seluas-luasnya gak masalah walaupun cuma ada di Jakarta setidaknya orang-orang di Surabaya penasaran, eh di Jakarta lagi bumi gitu loh pas mereka ke Jakarta mereka pesan pernah gak kayak gitu, jadi produknya cuma ada di Bandung tapi promonya kemana-mana tetep online nah nanti kalau misalnya ada permintaan, kapan buka Capan di Surabaya, kapan buka Capan di Surabaya kalau banyak permintaan seperti itu, buka Capan di Surabaya sekalian riset ya sekalian riset gitu loh jadi walaupun produk kita basah, cuma satu kotak doang atau mungkin cuma satu kecamatan gak masalah promonya tetep harus online karena marketnya juga pengguna sosial media, netizen juga gitu loh jadi sekalian itu sekalian kalau ayo tolong kembali di Bandung udah kita mencari ke Bandung langsung nalis jadi tergantung target marketnya itu siapa? kalau online atau offline itu target marketnya siapa? dan bagaimana promosinya seperti apa? apakah online walaupun nanti distribusinya secara offline? seperti itu ya betul kalau misalnya dia target marketnya bener-bener gak bisa online nih apa ya misalnya apa ya misalnya contohnya itu gimana mereka supaya tapi aku pengen ini nih pengen dikenal gitu loh apa yang harus mereka lakukan? target marketnya gak online? ya jadi mereka mungkin sudah agak netizen lagi gitu ya oh aduh agak berumur gitu ya gak malah IG gak malah SD gitu kan nah kira-kira apa yang harus dilakukan? wah contoh produknya apa ya? soto betawi soto betawi soto betawi soto betawi soto betawi ada yang netizen juga? sebenarnya bisa gini bisa jadi kusen pak kusen ya kusen pintu pak oh target marketnya target marketnya bukan online ya abis ini ya jadi target marketnya bukan pengguna internet gitu ya bagaimana cara menjangkau mereka ya kita bisa pakai ke target audience misalnya gini deh target market kita ya kita punya produk produk saya baju baik baik kan gak bisa beli ya baik gak bisa belajar online baik-baik bukan netizen karena belum bisa pakai internet nah kita target marketnya adalah IG punya nah kalau misalnya kita punya target market ya bukan netizen contohnya kakek-kakek nah kita targetin anaknya si kakek itu atau siapanya si kakek itu yang kira-kira netizen jadi misalnya misalnya apa namanya biasanya kalau darah tinggi atau apa ya yang penyakit-penyakit penua itu kan mereka biasanya gak gak boleh internet ya gak boleh IG gak boleh FB nah itu biasanya kita serangnya ke anaknya atau orang-orang yang peduli dengan mereka betul berarti itu maksudnya ke sleeping market ya sleeping ya sleeping terus ya yang harus di edukasi jadi harus dibangunin gitu ya tadi itu ada ini ya pak menarik nih produknya apa kusen terus bapak mau dibantu promosi itu maksudnya oh 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 gitu kusen ini kusen dari kayu atau itu produk apa pak mau produk apa pak mau dijawab mungkin boleh jadi kembali lagi pak ada produk yang bisa di online kan ada yang gak bisa ada yang ada yang dasarnya itu offline tapi di online kan gimana ya jadi bikin promosinya bukan maksudnya jadi memang ada produk yang misalnya saya juara rendang gitu kan tapi dia nih develop supaya bisa dikirim ayahnya jadi dengan pestaan nah tapi ada juga barang yang gak mau di apapain juga tetap offline gitu it's okay tapi kalau misalnya walaupun perlu produknya offline tapi target marketnya adalah seorang netizen maksudnya mereka adalah introducer gak masalah promosinya online jadi misalnya ee mau nomba bapak siapa? Abdullah 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 kusen misalnya abdullahkusen.com nah walaupun itu base nya di Jakarta misalnya apa ya bapak bisa pun menghitung misalnya ada barang-barang yang fast moving misalnya selain kusen ini kursinya yang murah tapi cepat laku itu di online kan maksudnya bisa dikirim kan? bisa dikirim nah nanti kalau mereka udah trust mereka belanja prosesnya di bapak gitu nanti kalau misalnya mau pengamanan produk nih bapak kan punya ee data bapak punya toko di Jakarta tapi ee yang masuk ke website saya yang nanya-nanya kebanyakan daerah lokasi daerah bandung nah bapak bisa buka cabang nanti di bandung jadi walaupun produk kita offline asalkan pake-pake kita malay internet itu harus terkini darah pak asalkan dia malay internet dia memang produknya kadang-kadang susah gak bisa dikirim pake jnpv harus dikirim mungkin pake karbong atau pake mobil kalau pak dikirim waktu bisa bisa juga banyak kok contohnya sudah berapa tahun kalau sudah berapa tahun mungkin pengennya bisnis 10 tahun wah baru sudah legenda saya masih SD itu pak saya baru 6 tahun berarti sudah big day ini berarti jadi pengen di online kan gitu sekarang saya malah kalau belanja perabot gitu ya di bandung just to pick ya pak jadi maksudnya itu bisa gitu pak jadi asalkan kita tahu oh ini ada produk furniture atau apapun yang bagus secara online kita kadang-kadang terutama millennial nih pak terutama millennial tuh pengen belanja tuh males keluar males surprise satu satu ke toko cari yang paling murah pengennya tuh buka online cari yang mana nih kusen yang bagus kusen yang yang kenal yang udah regeneris kalau ketemu online ya enak banget nih tinggal minta dikirimin go box selesai bisa itu khusus kusen pak gak ada varian biologi yang lain pintu jendela kayu ya selama ini belum ada kayu janti maksudnya atau semua lokal selama ini menjatuh dimana aja mungkin baru Jakarta oke mau menjatuh luar Jakarta maksudnya sendiri tapi David pengennya di online ya mungkin solusinya tadi sedikit seperti itu bisa jadi promosinya dan eh tokonya cuma satu cuma satu ya mungkin nanti bisa pembuka cabang di lokasi-lokasi yang gemuk ya iya di Jalan Tamanan gak harus longus pak cuma apa terpencil aja tempat terpencil kalau ada permintaan di kotak tersebut bagus ya saya inget kemarin beli apa kemarin buat meja rias gitu belinya di instagram pak dari dari saya lupa daerahnya Peroharta apa-apa gitu ya jadi belanja meja rias buat makeup gitu yang ada dalam kelompok-kelompok gitu belinya di instagram gitu jadi gak datang ke toko mobil lagi jadi ini hubungannya dengan materi masjid yang mungkin yang tadi Jumat ya psikologi pembelanjaan online sekarang trendnya sudah kesitu ya kita sudah gak akan lihat website cari-cari di toko seperti itu tapi wah selebrat pake apa nih saya ikuti gitu tergantung target targetnya juga sih ya kalau misalnya mungkin pak Abdullah masih menyasar kalangan berhubur ke atas boleh juga sih seperti itu ya pesen-pesen dengan motif-motif yang lama seperti itu ada yang mau ditanyakan tentang apa oh iya saya nana boleh lah gak apa-apa karena saya nana boleh sharing sedikit langkah-langkah awal selain yang tadi nantar sendiri itu promo-promo online orang-orang ini itu apakah pake yang yang santai yang santai yang mati eh kok santai sih kalau di internet kan banyak cara-cara tujuh langkah langsung lakukan apakah perempuan hal-hal kayak ada yang umum-umum gitu ya apa masuk instagram bikin akun banyak-banyak hukum satu produk yang gayanya internet marketer atau masuk ke tokopedia bikin harga banyak yang mahal ada satu yang murah hukum kayak gitu kayak membacalah rumahnya bayar atau memang pake cara-cara bayar selebram karena begitu kita invest ke selebram dan lain-lain harganya malah sekali kan resikonya kan ada perubin naik thank you jangan jawabnya oh siapa itu kita hold untuk pertanyaan sesi kedua ya karena nanti mas Gazan akan membongkar itu di sesi kedua ikut gak nanti sesinya tapi sekarang boleh oh jangan karena itu akan berurutan ininya iya sebenarnya kalau mulanya akan berurutan nanti kalau di kasus kalau begitu nanti lonceng-lonceng kurang kurang rendang iya mau tanya apa tentang apa oke jangan lah oke ditanya dulu iya nanti di yang sesi berikutnya saya malah gak bahas itu mas akan membedak nanti boleh kalau berang mas minta mahir bismillahirrahmanirrahim saya David dari saat ini saya sedang fokus di perawin di tahas kemarin saya juga sering gamping mas Gazan ini saya tanya-tanya saat ini saya sedang masuk di tahap formula 4 nah banyak orderan dari pulau jawa kemarin kalau ngomong juga sedikit saya bingung sekarang saya belum sampai tahap profiting belum sampai tahap profiting tapi order sudah semakin banyak sedangkan kapasitas produksi saya masih kecil dulu mungkin dari Zanana saya ingin tanya Zanana bagaimana pernah mengalami keadaan seperti itu apakah kita harus butuh investor atau tidak terima kasih terima kasih permintaan banyak tapi kapasitas produksi terbatas kapasitas produksi berapa terima kasih terima kasih